Pemirsa menghadapi sidang ketiga kasus pembunuhan Angelin di pengadilan negeri Denpasar, kedua terdakwa Agustinus Tay dan Margret tiba dengan pengawalan ketat oleh petugas. Mereka akan menjalani persidangan dengan agenda putusan selah dari Majelis Hakim. Kedua terdakwa tiba di PN sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah dengan pengawalan petugas terdakwa Margret. Terlihat mengenakan baju tahanan turun pertama kali dari mobil tahanan. Saat ditanya oleh awak media perihal kesiapan yang dalam menghadapi persidangan, terdakwa Margret hanya diam saja. Kemudian selanjutnya disusul oleh terdakwa Agustinus Tay Hamdani dari belakang. Sebelum menghadapi persidangan, kedua terdakwa terlihat dikunjungi oleh kuasa hukumnya masing-masing dan juga tak ketinggalan, terdakwa Margret terlihat dikunjungi oleh anak keduanya, Christine. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!